Pemirsa pasar saham Wall Street di Amerika Serikat ditutup ke zona merah pada akhir perdagangan pekan lalu dimana investor nampaknya masih bergumul dengan isu-isu terkait dengan perkembangan stimulus fiskal di Amerika Serikat serta ketakutan pada peluncuran vaksin COVID-19 yang berkepanjangan. Ditambah lagi banyak negara bagian Amerika Serikat yang sudah menerapkan lockdown untuk mengatasi dari penyebaran virus COVID-19. Ya, di sepanjang pekan lalu pasang surut dari berita terkait dengan vaksin dan juga lonjakan infeksi ini telah membuat investor masih tarik ulur di antara saham siklus yang sensitif secara ekonomi dan saham yang memimpin pasar yang tahan terkait dengan pandemi. Dan secara mingguan kalau kita cermati indeks S&P 500 kemudian Dow Jones ini membukukan kerugian tipis pada minggu lalu sementara Nasdaq menguat sedikit lebih tinggi. Rekor angka infeksi ini telah menyebabkan rawat inap COVID-19 melonjak hingga 50% dan telah mendorong babak baru dari penutupan sekolah dan bisnis, jam malam dan juga pembatasan jarak sosial yang akan menghambat pemulihan ekonomi dari resesi. Perkembangan baru, pemirsa kita lihat dari Pfizer Inc. yang telah juga mengajukan permohonan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat di mana saham Pfizer pun dalam pembuat obat tersebut naik hingga 1,4% dan ini memberikan dorongan terbesar kepada indeks S&P 500. Ya di sisi lain, Juliet Sciences justru melemah sekitar 0,9% karena panel Organisasi Kesehatan Dunia menyarankan agar tidak menggunakan remdesivir untuk pengobatan COVID-19 yang dibuat oleh Juliet. WHO memberikan alasan kurangnya bukti bahwa obat tersebut meningkatkan kelangsungan hidup atau mengurangi kebutuhan. Pasar juga gelisah terkait dengan stimulus fiskal lebih lanjut di Amerika Serikat setelah Menteri Keuangan Stephen Mnusin yang mengatakan bahwa program pinjaman darurat pandemi di Federal Reserve akan berakhir pada 31 Desember dan ini menempatkan pemerintahan Trump yang segera berakhir berselisih dengan Bank Sentral. Ya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisyen ya kita akan cermati bagaimana pergerakan dari indeks di Amerika Serikat Wall Street, Dow Jones kita lihat ditutup turun sekitar 0,75% ke posisi 29.263 kemudian S&P 500 juga melemah 0,68% menjadi 3.557 kemudian Nasdaq Composites melemah 0,42% ke level 11.854.